Jadi ada juga ya Bang Afdal, umat Kristen yang bersikeras bahwa Allah berbeda dengan sembahan Abraham, Isaac, Yaakub, Musa dan para nabi Israel lainnya Bang Riston, saya pernah mendengar ketika saya jalan-jalan ke Bandung bahwa sebagian saudara kita umat Islam golongan tertentu merasa tidak suka dan melarang umat Kristen untuk tidak menggunakan kata Allah Halo selamat datang dalam program menembus perbedaan satu program seputaran pembahasan yang akan menembus dalam keyakinan yang dapat menolong setiap kita bertumbuh dalam persamaan untuk dapat saling mengisi, saling melengkapi sehingga tercipta kawasan damai bersama dan mewujudkan keharmonisan, kebaikan dan kebenaran Baik sahabat pada kesempatan ini, kita di studio telah bersama dengan Bang Afdal Salom Bang Afdal Salom Bang Riston, salom sahabat Apa kabar Bang Afdal? Luar biasa, Bang Riston juga luar biasa ya Puji Tuhan, luar biasa Bang Afdal Sahabat juga luar biasa ya Amin Baik, pada kesempatan ini, kita kembali berbincang-bincang dengan Bang Afdal disini Suatu topik yang sangat menarik Yang mengatakan bahwa Allah Kristen, Allah Islam itu berbeda Pokoknya beda banget Baik, menurut pandangan Bang Afdal Mengenai pernyataan ini bagaimana Apakah Allah yang kita sembah sebagai umat Kristen Berbeda dengan Allah yang disembah oleh umat Islam Silahkan Bang Bang Riston, saya pernah mendengar ketika saya jalan-jalan ke Bandung Bahwa sebagian saudara kita umat Islam golongan tertentu Merasa tidak suka dan melarang umat Kristen untuk tidak menggunakan kata Allah Gak boleh Kata Allah yang ada di kitabnya umat Kristen harus diganti dengan kata yang lain Karena menurut mereka, kata Allah bahasa Arab hanya milik umat Islam saja Dan Allah Islam beda dengan Allah Kristen Umat Kristen dituntut jangan memakai kata Allah lagi Pokoknya harus diganti Demikian pendapat mereka Begitu ya Bang Afdal ya Ada saudara kita yang mengatakan bahwa tidak suka dan melarang umat Kristen untuk menggunakan kata Allah Karena menurut mereka itu berbeda Lalu bagaimana menurut pengetahuan Bang Afdal dengan respon umat Kristen tentang Allah Apakah umat Kristen juga ada yang mengatakan bahwa Allah Kristen berbeda dengan Allah umat Islam Ada 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 Bang Riston Ada sebagian umat Kristen saat ini sedang giat-giatnya berkampanye bahwa umat Kristen tidak boleh memakai kata Allah Karena Allah itu milik umat Islam dan dahulu adalah nama dewa bangsa Arab Sebagian umat Kristen yang sedang berkampanye itu juga bersikeras Bang Riston Bahwa Allah berbeda dengan sembahan Abraham Ishak, Yaakub, Musa, dan para nabi-nabi Israel lainnya Jadi ada juga ya Bang Afdal umat Kristen yang bersikeras bahwa Allah berbeda dengan sembahan Abraham Ishak, Yaakub, Musa, dan para nabi Israel lainnya Ada Bang Riston Fenomena perbedaan paham tentang Allah memang bisa membingungkan umat kedua agama besar Semawi ini Bang Riston Penerus iman Abraham dan Ibrahim Sekarang kita lanjut perbincangan kita Bang Riston Dengan suatu pertanyaan Apakah benar sang pencipta dalam agama Islam berbeda dengan sang pencipta dalam agama Kristen? Sekarang mari kita cari tahu apa kata kedua kitab suci yang diimani oleh dua pembeluk agama Semawi ini Yaitu Alkitab dan Al-Quran Ya sangat menarik Bang Afdal Mari kita lihat dan baca apa yang tertulis di dalam kedua kitab suci itu Yang diimani oleh dua pembeluk agama ini Yaitu Alkitab dan Al-Quran Sehingga kita tidak mendengar berdasarkan kepada apa kata si A, apa kata si B, tetapi apa kitab suci Ini sangat menarik Bang Nah pada kesempatan ini Boleh saya mengundang Bang Riston untuk membaca apa yang tertulis di Alkitab tentang Allah Yang terdapat di dalam Efesus 6 ayat 8 dan ayat 9 bagian B Silahkan Bang Riston Baik, Efesus 6 ayat 8 dan ayat 9 B Ayat 6 Efesus 6 ayat 8 Kamu tahu bahwa setiap orang baik hamba maupun orang merdeka Kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik Ia akan menerima balasannya dari Tuhan Efesus 6 ayat 9 B Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga Dan ia tidak memandang muka Terima kasih Bang Riston Apa yang tertulis di dalam Alkitab tentang Allah Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga Sekarang kita lihat dan kita baca di dalam kitab suci saudara sepupu kita umat Islam Al-Quran yang terdapat di dalam surat Al-Ankabut ayat 46 Ijinkan saya baca Walatujadilu ahlal kitab Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab Melainkan dengan cara yang paling baik Ilalazina zolamu minhum Kecuali dengan orang-orang yang zolim di antara mereka Wa'kulu Dan katakanlah Amana billazina zolim di antara mereka Wahnah nahnu lahu muslimun Dan kami hanya kepadanya berserah diri Ini arti yang ditulis di dalam Al-Quran dan terjemahannya Bang Riston Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab Melainkan dengan cara yang paling baik Kecuali dengan orang-orang yang zolim di antara mereka Dan katakanlah Kami telah beriman Kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami Dan Tuhan umat Kristen dan Tuhan umat Islam adalah satu Luar biasa Bang Riston Saya punya pengalaman yang menarik Dari ayat yang sudah kita baca dan kita dengar tadi Iya Ketika saya lagi memberikan seminar secara online Ada seorang umat Kristen yang join di seminar saya itu Memberikan komen di kolom chat Begini komennya Benar Tuhan umat Kristen sama dengan Tuhan umat Islam Tapi Allah kita berbeda Jadi apa respon Bang Afdal setelah membaca komen itu Dari umat Kristen ya Yang memberikan komen seperti itu Apa respon Bang Afdal? Respon saya tersenyum Nah untuk menanggapi komen umat Kristen yang seperti ini Bang Riston Mari kita kembali mencari tahu Apa kata kedua kitab suci yang diimani oleh dua pemeluk agama semawi ini Saya undang Bang Riston untuk membacakan Ayat yang terdapat di dalam Alkitab Roma 10 ayat 12 Silahkan Bang Riston Baik Roma 10 ayat 12 Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang Kemudian saya akan membacakan ayat yang terdapat di dalam Al-Quran Kitab suci dari saudara sepupu kita umat Islam Yang terdapat di dalam surat Asura ayat 15 Berbunyi sebagai berikut Allahu Rabbuna wa Rabbukum Allah lah Tuhan kami dan Tuhan kamu Lana amaluna bagi kami amal-amal kami Walakum amalukum dan bagi kamu amal-amal kamu Lahujata tidak ada pertengkaran Bainana wa bainakum Antara kami dan antara kamu Allahu Ya ma'u bainana Allah mengumpulkan antara kita Wa ilaihil masyir Dan kepadanya Kita kembali Nah ini arti yang tertulis di dalam Al-Quran dan terjemahannya Allah lah Tuhan kami dan Tuhan kamu Bagi kami amal-amal kami Dan bagi kamu amal-amal kamu Tidak ada pertengkaran antara kami dan kamu Allah mengumpulkan antara kita Dan kepadanya lah kita kembali Surat Asura ini Bang Riston Termasuk golongan surat makiyah namanya Artinya surat yang diturunkan di kota Mekah Sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah Surat Asura ini diturunkan untuk menjawab Keraguan orang-orang Kristen Mekah pada waktu itu Yang mengimani kitab-kitab sebelum Al-Quran Yaitu Injil, Jabur, dan Taurat Terhadap dakwah Nabi Muhammad Ya baik Bang Afdal sangat jelas Ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Kitab tadi Dan juga di dalam Al-Quran Bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang sama Tidak berbeda Jadi yang kita sembah itu sama Baik Bang Afdal tanpa terasa Waktu telah mengakhiri perbincangan kita Pada kesempatan ini topik yang sangat menarik Apakah Allah umat Kristen, umat Islam Itu berbeda Lalu boleh Bang Afdal sampaikan Kesimpulan dari Perbincangan kita Atau topik yang kita sedang bahas pada kesempatan ini Silahkan Bang Baik Sebagai kesimpulan Bang Riston Dari apa yang sudah kita perbincangkan pada kesempatan ini Setelah kita baca sendiri Ayat-ayat yang terdapat di dalam dua kitab suci yang diimani Oleh dua pemeluk agama semawi ini Yaitu yang terdapat di dalam kitab suci Al-Injil Dan kitab suci Al-Quran Yang berbicara tentang Allah Ternyata dua kitab suci ini mengatakan bahwa Allah umat Kristen Dan Allah umat Islam adalah sama Tidak berbeda Jadi orang Kristen juga bisa memanggil Allah Tuhan itu sama itu ya Oknumnya sama Bukan berbeda Walaupun di luar sana Ada sebagian orang Apakah umat Islam Atau umat Kristen menganggap Allah umat Kristen dan Allah umat Islam itu beda Tetapi kitab suci mengatakan Sama Oknum yang kita sembah Baik Sampai disini Topik kita pembahasan pada kesempatan ini Akhir kata Kami mengucapkan salam persahabatan Salam damai dan salam toleransi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!